Ini menjadi perhatian penting bagi kita, ada yang berniat untuk melakukan penundaan. Tetapi sekali lagi, putusan pengadilan yang bukan jurisdiksinya harus dinyatakan batal demi hukum, tidak boleh orang mematuhi karena ini bukan kewenangannya. Bayangkan kalau tiba-tiba PN Jakbus kemudian menjatuhkan putusan terkait kondisi pilkada di Jawa Timur misalnya. Walaupun itu putusan pengadilan, sekali lagi bukan kewenangannya sehingga tidak perlu dipatuhi oleh siapapun yang ada di Jawa Timur. Begitu juga terkait dengan pemilu, ini bukan kewenangan PN Jakbus untuk menundanya. Hakim-hakim harus membaca lagi undang-undang pemilu karena di dalam undang-undang pemilu tidak dikenal istilah penundaan pemilu itu. Yang dikenal adalah pemilu susulan dan pemilu lanjutan. Itu artinya pemilu harus tetap dilaksanakan secara nasional, kecuali untuk daerah-daerah yang kemudian muncul hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya seperti bencana, maka akan ada ruang untuk melakukan pemilu lanjutan dan pemilu susulan di wilayah yang terdampak saja. Secara nasional tidak ada ceritanya untuk ditunda pemilu kecuali hari kiamat. Dan Partai Prima bukanlah membawa hari kiamat untuk pemilu menurut saya.